Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo cuy, kali ini aku akan membagikan ke kalian tips memakai hero cuy ini ya Kita langsung saja ke tips yang pertama Jadi, untuk tips yang pertama itu kalian harus hafal ketukan cuy Maksudnya hafal ketukan itu gini Ini contoh ya Nah itu, kalian itu harus pasifnya itu berbentuk petir cuy Kalau kalian ingin damagenya si joe ini sakit Dan kalian itu gak boleh begini cuy Nah, ini kan pasifnya kan berbentuk bulat-bulat Itu akan menjadikan damagenya ini gak sakit cuy Jadi, kalian itu harus menjadikan pasifnya itu berbentuk petir Ya, kayak gini cuy Nah, ini akan menjadikan damagenya itu menjadi sakit cuy Oke, kalau kalian tanya Bang, itu sulit bang kalau harus menjadikan itu berbentuk petir Ini aku kasih solusinya Yaitu, kalian bisa begini cuy Kalian bisa, skill 2, terus basic attack Skill 2, basic attack Skill 2, basic attack Itu otomatis bisa membuat si joe ini pasifnya akan berbentuk petir cuy Oke, kita lanjut ke tips yang kedua Maksimalkan penggunaan pasif Maksudnya, ini gimana bang? Maksudnya, itu gini Kalian itu harus memaksimalkan shield dan movement speednya Karena kan si joe ini memiliki pasif Kalau kita kedas, itu akan mendapatkan shield dan movement speed Jadi gini Jadi, kalian itu jangan takut-takut untuk maju-maju Soalnya, skill 2-nya ini Ini akan imun terhadap ke sini Oke, jadi gitu Oke, terus kita lanjut ke tips yang ketiga Kita harus spam skill 1 cuy Dan untuk kegunaannya spam skill 1 itu Itu untuk batu loncatan skill 2 kita cuy Contohnya begini Ini kita taruh skill 2 Skill 1 kita Terus, kita langsung skill 2 Nah, ini kan bisa menjadi batu loncatan kita Terus Kegunaan skill 1 ini juga Itu bisa mengungkapkan musuh Kalau ada di semak-semak Contohnya seperti ini ya Ini kita taruh buat normal aja Ini kan nggak kelihatan di semak-semak Kalian bisa taruh di sini Skill 1-nya itu Nah, itu kan otomatis kelihatan itu musuhnya Nah, begini contohnya Terus, kegunaannya skill 1-nya juga Kalau kalian Umpamanya lagi segarat Kalian bisa gunakan untuk kabur cuy Ini Anggap aja kita dikejar Terus kita langsung Pakai skill 1-nya cuy Otomatis lari kita kan akan menjadi lebih cepat Jadi kayak Naruto ini Kalau kita jalan biasa kan begini Kalau kita lari itu akan begini Kayak Naruto begini, oke Jadi begitu Untuk tips yang ketiga Kita lanjut ke tips yang keempat Jangan takut untuk ngepok Atau memberikan damage ke tank Ataupun factor Maksudnya itu gini Kalian kan memiliki skill yang Imun terhadap CC Ataupun stun Jadi jangan takut-takut untuk ngepok Itu tank atau Factor Jadi kalian kalau sudah begini Kalian kabur lagi Ya intinya untuk Rusuh aja lah Untuk biar mereka itu Tidak rusuh kepada tim kita Jadi gitu ya Terus tips yang kelima Selalu incer MM atau Mage musuh Jadi Fungsi dari Hero Joy ini Adalah untuk Nyulik Hero Mage Ataupun MM musuh Maksudnya itu Kalau saat 2 rame Kalian itu harus yang Kalian Fokuskan itu Mage ataupun MM nya Contohnya ini Zilong ini kan Contohnya Ini Zilong ini tank Terus si Layla 2 ini Ini ibaratkan Mage sama MM nya Jadi kalian bisa Begini Ini kalian taruh Skill 1 dulu Terus skill 2 Kita Tank nya dulu Tidak apa-apa Terus kita up ke Magen nya Sama MM nya Begini Oke Jadi gitu aja ya Untuk tip nya Hero Joy ini Oke Kita lanjut Ke gameplay nya aja Let's go Halo Cuy Tetapi Sebelum kita Masuk ke gameplay nya Kita akan Membahas Build nya dulu ya Untuk Si Joy ini Soal untuk Build Aku merekomendasikan Ada 2 Cuy Yang pertama Itu dengan Josunan Magic Yaitu Kayak gini Kita Pakai sepatu nya Itu bebas ya Kalian bisa pakai Kalau musuh itu Kalian Physical Damage Kalian kalau takut Lawan mereka Kalian bisa pakai Ini Warrior Boot Terus Kalau musuh kalian Itu banyak hero Magic nya Kalian bisa pakai Ini Tox Boot Untuk Untuk Ngurangi Jinsi Plus Mendapatkan 22 Magic Defense Cuy Atau Kalian ingin Cooldown kalian Itu lebih cepat Lagi Kalian bisa pakai Sepatu Cooldown ini Cuy Terus Kalau kalian Juga ingin Damage kalian Tambah sakit Lagi Itu juga bisa Kalian Pilih ini Aja Arcana Boot Jadi Untuk Pemilihan Sepatu ini Terserah Kalian Dan sesuaikan Sama kondisi Tim musuh Kalian Aja Terus Beat ke item Berikutnya Yaitu Ada Ini Genius One Kenapa bangkok Harus Genius One Di awal Karena Karena Si Jho ini Kan Mengasih Damagenya Secara Pokan Atau secara Setak Jadi Cocoklah Sama Genius One Kalau Dipakai Di awal Untuk Hero Jho ini Plus Genius One Ini Juga Memberikan Kalian Magic Penetrasi Jadi Lebih Sakit Lagilah Damagenya Si Jho ini Terus Kita Lanjut Ke item Berikutnya Yaitu Ini Konsentrat Energi Dan Untuk Kegunaan Konsentrat Energi Ini Agar Kalian Bisa Substance Atau Gak Gampang Mati Karena Memiliki 25 Magic Lestil C Konsentrat Ini Oke Kita Lanjut Ke Item Berikutnya Yaitu Ada Holy Crystal Kalau Untuk Holy Crystal Itu Kalian Bisa Taruh Di Tempat Ketiga Ini Ataupun Keempat Ini Itu Terserah Kalian Dan Sesuaikan Sama Musuh Kalian Aja Tetapi Pokoknya Intinya Holy Crystal Ini Akan Menambahkan 21 Sampai 35 Persen Magic Power Kalian Jadi Kalau Magic Power Kalian Sudah Besar Atau Sudah Banyak Itu Akan Ditambahkan Sebanyak 21 Atau 35 Persen Jadi Ini Bisa Dibeli Di Akhir Juga Tidak Apa Soalnya Ini Termasuk Item Untuk Penambahan Jadi Gitu Ya Terus Item Yang Berikutnya Itu Kalian Juga Bisa Beli Blood Wing Ataupun Ini Divine Grave Itu Sesuaikan Aja Kisama Musuhnya Kalau Musuhnya Itu Tipis Tipis Kalian Bisa Pakai Ini Blood Wing Tetapi Kalau Musuh Kalian Itu Tebal Tebal Kalian Bisa Juga Pakai Ini Glowing One Soalnya Glowing One Ini Pasifnya Seperti DHS Demon Hunter Sword Semakin Tebal Musuhnya Itu Semakin Sakit Atom Ini Jadi Terus Lanjut Ke Item Yang Terakhir Divine Clave Soal Ini Sesuaikan Aja Kalau Musuhnya Itu Menggunakan Magic Defense Terlalu Banyak Kalian Bisa Gunakan Ini Atau Musuhnya Itu Tidak Memakai Defense Kalian Bisa Ganti Aja Pakai Immortal Ini Atau Kalian Ingin Freestyle Kayak Yang Ada Di Tiktok Atau Yang Lain Kalian Juga Bisa Pakai Ini Winter Truncheon Jadi Masuk Turret Terus Kalian Langsung Pencet Aja Jadi Freeze Itu Jadi Gitu Untuk Pemilihan Atom Atau Pemilihan Build yang Pertama Lanjut Ke Build yang Kedua Yaitu Build Tank Kenapa Kenapa Aku Merekomendasikan Build tank Ini Kalau Kalian Masih Belajar Aku Pun Juga Masih Belajar Jadi Enak Aja Kalau Kita Build Tank Itu Jadi Kita Itu Bisa Ngedash Dan Kita Bisa Luarin Resort Skill Musuh Itu Jadi Enak Ngomong Tuh Kalian Itu Bisa Mancing Skill Skill Musuh Terus Kalian Kabur Lagi Ke Belakang Terus Itu Akan Diselesaikan Sama Team Kita Mancing Itu Aja Untuk Item Itu Soal Sepatu Ya Kayak Tadi Aja Terserah Kalian Tapi Kalau Tank Jangan Pakai Yang Ini Arkana Boot Soalnya Kurang Aja Terus Item Yang Pertama Itu Ada Dominant S Dominant Ini Kegunaannya Itu Kalau Kita Dekat Musuh Itu Bisa Ngurangi HP Ragon Musuh Atau HP Atau Lifesteal Musuh Jadi Jadi Tidak Dores Amat Kalau Untuk Lifesteal Atau HP Ragon Musuh Itu Oke Kita Lanjut Item Berikutnya Yaitu Ada Ini Radiant Armor Tetapi Kalau Musuh Kalian Magic Brush Radiant Armor Ini Bisa Kalian Ganti Menjadi Athena Atau Di Musuh Itu Hanya Magic Pok Seperti Harley Terus Seperti Siapa Lagi Harley Lilia Terus Chang E Kalian Bisa Gunakan Radiant Ini Anggap Aja Musuh Ini Magic Pok Aja Terus Item Selanjutnya Yaitu Ada Antiquiris Untuk Antiquiris Ini Itu Kalau Musuh Ada Hero Physical Tapi Yang Menggunakan Damagenya Itu Secara Skill Ya Kayak Ibaratkan Kayak Pakuito Terus Lapu Lapu Terus Clean Terus Brody Funny Dan Lainnya Pokoknya Yang Ngasih Damagenya Itu Pakai Skill Kalian Bisa Pakai Antiquiris Ini Oke Kita Lanjut Ke Item Berikutnya Untuk Item Yang Nomor 4 Dan Kelima Ini Itu Bisa Kalian Ganti Kalau Kalian Ingin Kuat Kalian Bisa Gunakan Ini Brute Force Dan Immortal Tetapi Kalau Kalian Ingin Memiliki Damage Kalian Bisa Ganti Brute Force Ini Menjadi Thunder Bat Terus Kalian Kurang Bang Itu Kalau Cuma Thunder Bat Ya Oke Akan Aku Kasih Lanjutannya Jadi Immortal Ini Bisa Kalian Ganti Pakai Ini Corset Helmet Kenapa Corset Helmet Kalian Kan Ngasih Damagenya Itu Secara Deket Kan Atau Bisa Dibilang Itu Ngedeketin Musuh Secara Deket Kan Jadi Enak Aja Kalau Kita Pakai Force Ini Terus Kalau Kalian Itu Pengen Memiliki HP Ragen Dan Kuat Kalian Bisa Ganti Ini Yaitu Thunder Bat Kalian Ganti Guardian Helmet Untuk HP Ragen Bentar Begini Terus Yang Terakhir Ini Ada Blade Armor Blade Armor Ini Kegunaannya Kalau Musuh Itu MM Sudah Sakit Atau Bersifat Atau MM Itu Bersifat Attack Speed Jadi Kayak Cloud Mia Itu Bisa Ditangkat Sama Blade Armor Ini Jadi Gitu Untuk Pemilihan Guild Kita Lanjut Ke Emblem Untuk Emblem Kalau Kalian Pakai Magic Damage Kalian Bisa Gunakan Dengan Settingan Kayak Gini Sepatu Itu Kalian Tambah 3 Terus Physical Penetrasi Itu Kalian Tambah 3 Terus Yang Paling Bawah Itu Pakai Discon Kenapa Discon Agar Item Kalian Itu Cepat Jadi Terus Kalau Kalian Pakai Yang Tank Kalian Bisa Gunakan Ini Pakai Emblem Support Dengan Settingan Kayak Gini Sepatunya Itu Sebanyak 3 Terus Ini Recovery Atau Hybrid Dragon Kalian Bisa Tambah 3 Jadi Gini Kalian Itu Gak Gampang Mati Terus Yang Paling Bawah Kalian Bisa Gunakan Emblem Yang Dolar 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 Kan Si Joy Ini Kan Ngasih Damagen Secara Ngedas Ngedas Atau Ngenain Kemusuhan Jadi Kalian Itu Bisa Manfaatin Emblem Ini Untuk Mendapatkan Code Lebih Cepat Lagi Terus Emblem Yang Ketiga Itu Ada Emblem Tank Dengan Susunan Kayak Gini Kalau Kalian Pakai Emblem Tank Otomatis Fiscal Defense Dan Magic Defense Kalian Kan Akan Nambah Kalian Bisa Pilih Ini HP Kalian Tambah Menjadi Tiga Terus Yang Bawahnya Kalian Bisa Ambil Cooldown Ini Terus Yang Paling Bawah Sendiri Kalian Bisa Pilih Yang Ini Yang Paling Kiri Bisa Ini Agar Kalau Kalian Darahnya Tinggal 30% Itu Bisa Menambah Magic Defense Dan Physical Defense Kalian Atau Kalian Ingin Mendapatkan Damage Atau Tambahan Damage Kalian Bisa Pilih Yang Paling Kanan Ini Oke Kita Lanjut Ke Battle Spell Untuk Battle Spell Aku Merekomendasikan Ada Banyak Kalau Kalian Jadi Jungler Otomatis Pakai Retribution Ini Terus Kalau Kalian Jadi ESP Atau Tank Kalian Bisa Gunakan Ini Yaitu Pertama Feng Untuk Memantulkan Damage Musuh Itu Kembali Kem Mereka Terus Atau Kalian Pengen Nyampah Itu Kalian Juga Bisa Pakai Execute Ini Terus Kalau Kalian Takut Mati Kalian Juga Bisa Gunakan Sprint Ini Ya Untuk Kabur Keguna Keguna Ataupun Menggunakan Aegis Ini Juga Cocok Sama Joy Ini Oke Kita Langsung Lanjut Aja Ke Gameplay Ya Let's Go Halo Juy Ini Sudah Masuk Kedalam Gameplay Ya Kalau Kalian Main Juy Saat Kalian Masih Level 1 Kalian Bisa Ambil Setu Duanya Dulu Oke Kita Lanjut Ke Item Untuk Item Kalian Bisa Beli Ini Dulu Untuk Magic Karena Item Ini Memiliki 10% Magic Lestual Oke Itu Biarin Aja Untuk Ikat Minyam Kita Kita Fokus Peninan Kita Juga Dulu Oke Terus Untuk Sepatu Kalian Bisa Beli Ini Ataupun Beli Ini Karena Disini Musuh Kita Itu Kita Pakai Ini Aja Ya Saya Korona Kucing Akan Berubah Menjadi Harimau Jika Kamu Mengganggunya Oke Kita Langsung Ikut Cut Minion Aja Soalnya Biar Cepet Rotasi Kita Oke Masih Level Aman Aman Bentar Lagi Ada Turtle Kita Beli Ini Dulu Untuk Agar Ada Tambah Atau Kita Lebih Banyak Oke Kita Langsung Minion Terus Kita Bantu Turtle Ya Serang Lord Serang Lord Itu Gak Maha Itu Ya Udah Lihat Itu Ada Vale Kita Langsung Kembali Ke Bawah Ya Itu Canya Nge-bust Terus Minion Kita Langsung Kita Tuttle Kita Langsung Lock Valuenya Aja Kita Tampur Lagi Jui Kembali Tuh Itu Sekelpnya Ketangkap Jui Ya Udah Tampur Fokus Ke Minion Duri Terus Kita Langsung Komit Jui Bantu Tim Kita Oke Kita Keluruh Ini Dulu Jui Dan Gak Kita Luar Jui Sampai Kenapa Tendang Kita Langsung Kembali Kebawah Terlalu Jauh Tendang Jauh aku mau ngekik dia, dia sudah ngekik, kita fokus kemungkinan kita aja juga, untuk emblemnya aku pakai embleman diskon ini, jadi setelahnya kalian bisa pakai spring kayak aku ini ataupun kita kembali lagi, kita clear terus setelah itu kita record secara jauh, kita langsung record terus kita langsung bantu ke toggle ya, aduh lanjutnya malah mati, oke kita coba rusuh, kalau aduk sudah selesai jadi oke, bentar bentar setelah itu adalah embleman kita, kita clear dulu setelah itu kita langsung rotasi tempat apa mas kohok waduh bandang menurut itu, oke lah apa ya, satu satu itu hilang ini jadi kita untuk memaksimalkan skill 2 nya, kalian bisa skill 2 base ketat, skill 2 base ketat, skill 2 base ketat, skill 2 base ketat tempatnya hancur jujui, tempatnya mati pula, kita langsung tempat lagi jujui, oke, waduh, lanjutnya ngefeed, moskov nya oleng, kita jangan, kalau rame, jangan luculan di jendel, tidak ada dekat gitu, ini mungkin mesinnya narkot, tapi mau gimana, lanjutnya aja, aduh, itu moskov nya mati, kita coba luar langsung sini jujui, gak kena, gak kena, aman, 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 aku tidak pernah kehilangan irama, ntar, kita digeng jujui, oke lagi jujui, oke, kita langsung bantin, nah kamu senang gak, gak ada emang, ngapain franko nya, tang malah kesendirian itu gimana sih, oke, oke, aduh, kok gak ada enggak, oh ini juga, ini moskov nya oleng pula, oke, oke, itu kenaan, saling nya dia, kenapa gak pakai, saya, ini, 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 tanah tak berada di aman aman-aman-aman wadah hilang lagi mantap dapat double kill juga ya walaupun nyampe kita langsung pakai ini ya cinta adalah bagian matuh tebus atau saja cuy langsung kembali lagi soalnya takutnya ntar kena gang cuy oh itu siapa itu semuanya di bawah kita nge-pushin aja deh kita tabur aja Aduh 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 eh aman-aman-aman ini Franku yang gak mau bukain ini tentu depan lah Derekor pendek ini tidak selucu yang terlihat depan Franku Tentu pertama Oke ayo 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 Franku lama amat malah itu ada oke ini mungkin di sini ya nggak ada kita tabur aja kan nggak ada di sini ya matuh ngelap oke 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 depan surang go malah ritual ritual ayo maju woi, maju tank maju tank atau maju oke, itu lanjutnya, maju ayo, 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 ayo ayo, ayo, ayo ayo, ayo ini, gak ikat lagi tanknya gak berani masuk ayo, ayo ayo, ayo ayo, ayo ayo, ayo itu apa dia wah itu nananya itu masih ada juga kita ngapas aja deh kita langsung atuh nggak ada nih waduh 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 enggak pacar ada server sama pahlawan lionin yang diberkati akan menjadi anugerah bagi para lionin lioninnya nggak jelas musimnya nggak kelihatan cuy kita nggak pusing aja sih kalau kita saatnya ke situ waduh mata kes setengah 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 Aduh, aduh Itu cow-nya Aduh, enemy Kalah kita, yaudah lah ya Jadi gitu aja ya Untuk gambelannya sejauh ini Kurang lebihnya ya, begitu Oke, terima kasih Dapat MVP cuy